Nasib mujur menghampiri dua pramu Wisma ini. Sewaktu mereka lagi belanja di pasar ternyata ada yang syuting. Dan mereka pun ditawari peran. Apakah mereka akan berubah nasibnya? Kita lihat saja langsung di TKP. Tidak, kalau orang ganteng begitu emang. Kalau tidak begitu datang disoraki. Itu bukan orang ganteng kalau datang disorakin doang. Orang ganteng datang tuh ditimpukin sepatu. Ah bisa saja kok gemblong. Pak Sud. Ini gimana tempat syuting? Ini tempat syutingnya di sini Pak Sud. Tapi saya mohon maaf nih. Guys bentar, lu gak enak banget panggil gue Pasud. Tradara kan? Iya. Iya Pasud dong, harus menghormati. Ya langsung aja Pasud Tradara. Ini Pasud, Pasud. Pak saya mohon maaf nih Pak. Belum ternyata saya belum bisa mendapatkan. Emang ini udah lebaran? Aduh Bapak, saya belum dapat pemain cowoknya. Padahal saya udah nyari pemain cowok tuh ke daerah Sulawesi Tenggara. Gak dapet Pak, gak dapet. Sampai saya lari ke Lampung. Gakak ada juga Pak. Akhirnya terakhir saya cari nih. Di Jogja tuh Pak. Kenapa Jogja lelaki semua ya? Gak ada juga Pak. Gimana dong Pak? Tiga tempat aja kalau 50-50 udah 150 loh. Bapak tau aja. Lumayan Pak. Enggak kalau lo semuanya lo yang sebutin gue dapat apa. Maaf ya Pak ya. Gimana sih? Bener Pak saya udah berusaha dengan keras banget. Dari tadinya tuh saya gemuk banget. Sekarang sampai kurus begini loh Pak. Gira-gira nyari pemain cowok. Kurus apaan? Pak. Kenapa ya Pak? Bagus-bagus juga nih gentong. Tapi Pak seh Bapak gak usah masalahin kerjaan saya. Karena saya sudah menyelesaikan beberapa film yang luar biasa. Salah satunya adalah Beranak Dalem Banget. Beranak dalam kubur taplak. Pak kuburannya dalam banget Pak. Jadi begitu. Yang terakhir saya bikin itu film Pacarku Ketinggalan Angkot. Apa lagi sih Pak? Pacarku Ketinggalan Kereta. Keretanya udah jalan duluan tinggal angkot. Saya ini sutradara besar. Lu ngambil sendiri dong. Ya gue ngambil sendiri emang gue udah ambilin orang. Lalu ngambilnya disini dong. Masa ngambil tempat gue enak banget hidup lo. Bagus. Bagus. Lebih ekspresif lagi bagus lebih ekspresif lagi. Tuh. Kamu maunya apa sih? Kamu yang maunya apa? Setiap gue ke pasar lu ngikut. Gampar. 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 Eh sorry gue kalau berantem enggak main gambar-gambar. Bunuh-bunuhan. Ibu siapa sih? Ini kayaknya cocok buat Papa. Eh Pak Joni jangan bersik. Barangan lagi. Joni Skandar. Joni Skandar. Bukan. Bukan. Sutradara Joni Skandar. Sutradara. Bapak lagi pada sibuk ga nih? Ya sibuk. Maaf lagi sibuk maaf. Gakak gini gini. Kita mau nawarin nih. Lagi butuh casting. Lagi mau produksi. Nawarin apa? Asuransi ya? Asuransi. Saya mau sepetang bulan gini nawarin asuransi. Pilah-pilah-pilah gitu lah Pak. Wah. Tahuan kayak pilahnya. Gede dong. Kita ini lagi mau bikin film. Dan nih kita ini perusahaan HP. Ah saya mau pembantu. Ngapain main-main film? gue gak bakalan berubah susah berubahnya gue mau kenapa susah kemarin aja gue mau berubah berubah gak berubah berubah emang kawan ranger ini uangnya besar eh kontrak eksklusif langsung mau dong saya mau 30 juta satu episode mau 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 casting casting berapa? 30 juta oh gak mau ah kenapa? gak mau kegedean dong pak saya gaji cuma 600 ribu masa di gaji sama bapak 30 juta jangan gitu dong pak kotaknya kosletnya orangnya 600 ribu nih 600 ribu sama 30 juta itu gedean 600 ribu kok gedean 600 ribu? sama aja loh kosletnya udah yang penting masalah acting dulu ya coba coba acting acting dulu coba coba jangan jelas dulu dong gajinya lah jangan segitulah pak ya jangan 30 juta lah semuanya berapa? gimana kalo gopay aja wah jangan ke kecilan si itu yang untung ya kan yaudah 30 juta mau saya tambahin 35 juta yaudah yaudah kayaknya gua gak boleh lama2 nongkrong disini dah ya ngapain lu nongkrong wc juga gak ada acting oke langsung acting oke ini ibu sakit ibu ini jadi bintang film gak ngemar ngemar nih lu siapa dulu ceritanya kalian ini gua sahabat lang lagi ke otak oh sahabat apaan gua berantemu lu sama dia ini ceritanya panjul acting acting lu lagi ke otak kasih tau dong peang lu ketabrak ya oke sebagai sahabat lu nangis lu ketabrak enggak gua gua yang ketabrak lah gua yang ketabrak lah waduh kosretnya otaknya nih lu ngapain lu akan boomer 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 kebalik dong kalo boomer kan macet yang di bawah ayah sutradara ngadain casting kan gua jatuh bukannya di kantor malah nyari ke pasar ketabrak kamu nangis action ini 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 lu disini dong eh lu ini ketemu ini kayak ngobrol gua hahaha ayah hahaha hahaha oke lu ngapain eh tepuk tangan eh lu pikir lu lagi manggung tapi sering oke 5 4 3 kamu lagi jalan situ kalau saya bilang action hahaha 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 hehehe hehehe bagus-bagus ini bukan TK aspek hahaha 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 hati-hati ya jangan ada yang di area sini ya hahaha pak saya mau istrihat dulu hahaha Saya mau istirahat dulu, besok saya balik lagi ke sini pak Kok gimana sih, ikutan dengan kontiniti, kontiniti Oke, ekspresi, ekspresi Ini sutradaranya yang mana sih Sayang, kamu dateng, langsung nangis, lihat sesahabatnya tertubuh Saya enggak ada dialog dong pak Mana? Saya akan mati Udah Lu belum mati, ketabrak Oke, udah mulai Lu mau didatengin mama laika Oh iya Gitu ya Action Gua bukan masalah klipnya bu Tulangnya jatuh, nangis Camera, action Kurang-kurang, lebih ekspresi Ini gua belum masuk Lu masuk Caget Oke Ini kan masih belum ekspresinya Lebih dalam lagi Oke, oke Bagus 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 Oke Masuk Malayka tuh udah kebuk Ngapain Eh Lu kaget Gua kan ngapain Lu yang mati Lu yang mati Masa deh silahkan Kan lu lebih ekspresi Kata lebih ekspresi Biasa Ya udah lu yang ekspresi Itu mau selamat Ini Muka aja Kurang-kurang 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 Terus Terus Dikit lagi Terus Kurang-kurang Akan minyum dikit Oke Akan ngembel Bukanya Nah sedikit Terus Beranak Datang Datang sahabatnya Masuk Sule Sule Bagus Sule Bagus 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 Langsung kontrak Oke 30 juta Besok kita syuting Itu yang tadinya sekarang langsung mati 30 juta disiksa doang Itu baru ingin doang Akhirnya dua pembantu ini Diterima menjadi aktor Apakah mereka akan berhasil Kita lihat tajan-tajan kemana-mana Terima kasih